yang dilakukan oleh tiga pilar penegak hukum yang apa itu? Di tahun 2016, yaitu lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan kehakiman telah diduga merudek maruah keadilan di negeri ini karena dalam proses penegakan itu tidak berkesesuaian hukum sesuai dengan berita kuat di pasal 184 ayat 1 Oleh karena itu, banyak beberapa hal yang kita lihat dan kita tidak bisa membacakan semuanya saya kasih saja satu contoh daripada apa yang dilakukan oleh penegak hukum saat ini bahwa terhadap kasus yang dimaksud atas pembunuhan berencana dan pemerintahan anak di bawah umur yang terjadi pada tahun 2016 Pihak Aposek, Talun, Cirebon, secara tegas dan meyakinkan atas nama lembaga kepolisian mendalilkan di awal bahwa kasus pembunuhan itu adalah murni kecelakaan lalu lintas Berdasarkan kutipan keterangan saksi atas nama Warsadi Hotong Bintarian dalam putusan pengadilan negeri Cirebon tahun 2017 nomor 4 Garing PIT, Garing B, Garing 2017, Garing CBN berbunyi bahwa saksi mendengar keterangan dari pihak kepolisian Talun, Cirebon pada saat di rumah sakit Gunung Jati, Cirebon bahwa anak saksi atas nama Saudara Fina mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di jalan raya oleh Overtol desa kepompongan Cirebon bersama temannya yang bernama Saudara Eki Tapi kepolis dan korda jabal kami duga tidak melakukan penyidikan dan penyidikan seperti mana berpengkupung kalau semua bahan pemeriksaan di pengadilan saat itu adalah produk daripada Saudara Rugiana sendiri Saya masuk pada peristiwa visu Di dalam penerapan pasar tentang tugas tindak bidana khusus anak di bawah umur sesuai pasar 340, pasar 338, contoh pasar 55, KUHP dan pasar 81 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35-2014 sangatlah tidak bisa diterima oleh nalar hukum karena alat bukti terkait A. Bahwa barang bukti milik korban Saudara Rizki dalam peristiwa pembongkaran makam dan pemeriksaan luar jenazah korban tertanggal 6 September 2016 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan mendapatkan keterangan sesuai hasil visu nomor FAL-77-9 Romawi-2016 garing dokpol dokter polisi dan ditandatangani oleh dokter Andri Nurrohman SPF sebagai dokter spesialis forensik rumah sakit Mayankara Indramayu, Jawa Barat tertanggal 13 September 2016 terlampir menyatakan fakta pada poin 1 nomor 7 berbunyi benda di samping mayan satu buah kantong plastik warna hitam berisi sebagai berikut satu kelekaus oblong lengan pendek ini milik korban artinya ini barang bukti kenapa dikubur dan harusnya ini dibawa ke pengadilan berwarna hitam pada bagian depan kiri terdapat logo SEG5 berwarna hitam dan putih pada bagian belakang berkuliskan World Map berwarna putih merek 99 ukuran size S dua satu helen celana panjang bahan jeans berwarna biru pada bagian depan terdapat 3 buah kantong isi kantong dan pada bagian belakang terdapat 2 buah kantong isi kantong merek Rock Anthem tiga celana pendek bahan kaos motif kotak-kotak berwarna merah putih dan coklat merek perabatan Rebo pada bagian satis terdapat 2 buah kantong isi kantong tampak sepasang sepatu bahan karet warna dasar biru tua motif berwarna putih merek Nike ukuran 42 sepasang kaos kaki berwarna hitam pada satu kaos kaki tampak berlubang pada bagian tumit ini hasil visu anaknya Aip Tududian dimana keterangan visu secara hukum dibuktikan bahwa dalam penggalian itu terdapat mayat berisikan barang bukti artinya merangkai satu peristiwa dengan peristiwa lain untuk mengaburkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah kami uraikan tadi satu lagi berilah nomor 3 dan nomor 4 yang diputuskan tanggal 26 Mei 2017 sesuai petikan putusan berbunyi dilakukan pemeriksaan ampus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan kalau kami terjemahkan bahwa di dalam tubuh final di sekitar area perut itu di ofum katakan bahasa sederhananya begitu itu ditemukan sperma baik putusan yang nomor 3 maupun putusan yang nomor 4 saudara-saudara dari apa yang tertua pada dua putusan itu maka ada kandungan sperma para pelaku pada sediaan apus lubang kemaluan korban tapi pihak penegah hukum tidak melakukan terkait sperma-sperma yang ditemukan tidak juga dilakukan pemeriksaan secara mendalam hal mengidentifikasi melalui hak-haknya sperma menunjukkan sperma itu milik siapa ya itu maksud kami sehingga apakah berdakwa adalah sesungguhnya para pelaku atau bukan pelaku dan kami duga tidak ada petunjuk yang mengarah pada pelakunya siapa karena tidak dilakukan tes deteksi antigen spesifik prostat dan semenoklin pada sperma di kemaluan korban satu lagi saudara-saudara tes deteksi daripun para pelaku secara dek telur kopi maka terhadap apa yang dimaksud karena tes TNI cari yang menunjukkan itu dari siapa baik dalam pengumuman maupun pemeriksaan mesti harus mengarah itu siapa baru boleh mendalikan siapa yang memulai siapa yang melakukan begini dan siapa yang melakukan ini ini pandangan masyarakat kami sebagai rakyat yang tidak melekat otoritas sebagai pendegak hukum harusnya ini tidak perlu kami yang ungkap mestinya pihak lembaga pendegak hukum yang ungkap tentang aliran ataupun instrumen pendegakannya terima kasih